Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut data perkembangan virus corona atau COVID-19 di seluruh dunia dan Indonesia pada tanggal 13 April 2020 Ada beberapa sumber yang menjadi referensi dalam penyampaian informasi ini Yang pertama dari situs WHO itu sendiri menyebutkan bahwa update terakhir jam 3 waktu Eropa Tengah tadi Total kasus terkonfirmasi itu 1.699.595 Ini meningkat 90.787 dari hari sebelumnya Kemudian total kasus meninggal 106.138 atau meningkat 6.946 Kemudian dari website World Ometers Total kasus terkonfirmasi sampai dengan jam 0.00 waktu JMT itu 1.852.359 Meningkat 76.616 kasus Kemudian total kasus meninggal 114.194 atau meningkat 5.415 kasus Yang ketiga dari website New York Times Itu total kasus terkonfirmasi 1.848.503 Total kasus meninggal 114.185 Dari 3 sumber ini Sumber dari WHO terlihat Lamban proses Pembaharuan datanya Yang bisa menjadi referensi utama kita adalah Website World Ometers atau New York Times Yang angkanya hampir mirip Kemudian kita perhatikan dari Website John Hopkins Ini baru 1.803.104.000 Kasus terkonfirmasi Total kasus meninggal 113.474 Kemudian dari Microsoft Bing dan Google Maps itu hampir sama Atau sama 1.846.680 Kasus terkonfirmasi Sedangkan kasus yang meninggal 114.090 Kasus Ini juga sudah hampir sama dengan Website World Ometers Kemudian selanjutnya kita perhatikan Kasus-kasus terbesar di Dunia Dari situs WHO itu sendiri Kasus tertinggi ada di Amerika dengan 492.881 Kedua Spanyol Ketiga Italia Ketiga Jerman Kelima Perancis Keenam China Sampai yang ke-20 Sweden Ini 20 negara dengan kasus tertinggi di dunia Kemudian dari website World Ometers Kasus tertinggi juga Amerika dengan 560.402 kasus Total kasus terkonfirmasi Ya perbedaan angka Total kasus yang disebutkan sebelumnya Umumnya terjadi pada perbedaan kasus Pada negara-negara dengan kasus terbesar Seperti Amerika Spanyol Italia Kemudian dari website New York Times Amerika Serikat itu 555.164 kasus Di World Ometers Amerika Serikat 560.402 kasus Sementara di WHO Website WHO 492.880 kasus Untuk total kasus di Spanyol Sama antara World Ometers dan Network New York Times 166.831 kasus di Spanyol 166.831 kasus di Spanyol Demikian juga Italia Yang berbeda di Prancis Di New York Times Prancis berada di bawah Jerman Sementara di World Ometers Sementara di World Ometers Perancis itu di atas Jerman Dengan 132.591 Ini perbedaan besar di World Ometers dan New York Times Total kasus Jerman di WHO Juga sama dengan di New York Times 120.479 kasus Ini perbedaan dari daftar yang dirilis WHO World Ometers dan New York Times Kemudian selanjutnya kita perhatikan daftar 20 negara dengan kasus terbesar Di website John Hopkins dan Google Maps Di website John Hopkins Amerika Serikat 557.300 kasus Spanyol 166.831 Italia 156.363 Di website John Hopkins Perancis juga berada di urutan keempat Sama dengan di website World Ometers Kemudian di website Google Maps Amerika Serikat 559.409 kasus Spanyol 166.831 Ini sama di Binns dan di John Hopkins Italia 156.363 kasus Sama Jerman 127.854 Ini perbedaannya Prancis disini urutan kelima Ya memang perbedaan total kasus dari negara-negara dengan kasus terbanyak Ini sering berbeda dari beberapa website Karena memang kasusnya cukup banyak sehingga sumber penataannya juga beragam Selanjutnya kita perhatikan kasus kematian di beberapa website 20 negara dengan kasus kematian tertinggi Dirilis oleh WHO Itu ada Yang tertinggi adalah Italia dengan 19.470 Urutan kedua Amerika dengan 18.516 Kemudian Spanyol 16.353 Perancis 13.814 Inggris 9.875 Dan seterusnya 20 daftar negara dengan kasus kematian tertinggi Menurut website WHO Sementara di World Ometers Yang tertinggi justru Amerika dengan 22.105 kasus Italia itu 19.899 Angka Italia di World Ometers dan di WHO ini hampir sama Tetapi yang berbeda jauh ini adalah Amerika Justru di World Ometers Amerika urutan pertama dengan 22.105 kasus Kemudian Spanyol 17.209 Di Susuru Perancis 14.319 Kemudian Inggris 10.612 Terlihat disini bahwa Angka-angka dari Total kasus kematian yang ada di WHO dan World Ometers ini Selalu berbeda Selantiasa berbeda Yang di World Ometers ini angkanya lebih tinggi Malah untuk Amerika Serikat ini urutan pertama di World Ometers Kemudian selanjutnya kita perhatikan di Website New York Times Ini justru hampir sama dengan website World Ometers Urutannya yang pertama Amerika Serikat Cuma berbeda angka total kematiannya Kalau di World Ometers ini 22.105 Sementara di New York Times 22.033 Italia sama Spanyol juga sama Prancis sama Inggris sama Iran Belgia juga sama Demikian seterusnya Yang berbeda disini justru WHO yang jauh sekali perbedaannya Kemudian kita perhatikan di website Google Amerika Serikat Di urutan pertama dengan 22.071 Ini angkanya di Amerika kembali berbeda Sementara di Italia Spanyol Dan seterusnya Rata-rata sama Urutan dari Urutan dari 20 negara yang Kasus kematian terbesar di website World Ometers New York Times dan Google Ini hampir Atau sama Yang berbeda justru di WHO Karena WHO Sepertinya terlihat Lamban dalam Mengupdate Data total Kematian Demikian juga Data-data sebelumnya Itu 20 negara dengan Kasus kematian tertinggi Sebelumnya ada 20 negara dengan Total kasus Terkonfirmasi tertinggi Nah bagaimana dengan Indonesia Kita perhatikan Kemarin sore Telah diumumkan Bahwa Indonesia Total kasusnya itu Ada 4.241 Kasus positif Sembuh 359 Dan meninggal 373 Ini berarti Penambahan kasus Baru Itu 399 Kemudian Yang sembuh Juga meningkat Cukup besar 73 orang Dan Yang meninggal Bertambah 46 orang Di Pengumuman Yang Atau Siaran pers Yang disampaikan Oleh Gugus tugas COVID-19 Kemarin Juga menyebutkan Bahwa Sudah Lebih dari 27 orang Telah Diperiksa Dengan Metode PCR Kemudian Sudah Lebih dari 60 laboratorium Diatifkan Sudah Lebih dari 790 ribu APD Yang Dibagikan Oleh Gugus tugas COVID-19 Kemudian Pemerintah Juga Mengeluarkan Rekomendasi Rapid test Yang berbasis Antibody Rapid test Ini Digunakan Sebagai Screening Untuk Mendeteksi Penderita COVID-19 Di Tengah Masyarakat Di Samping Screening Dengan Rapid test Juga Pemerintah Tetap Melakukan Kontakt Tracing Secara Ketat Untuk Mendeteksi Jumlah Kasus Positif COVID-19 Di Indonesia Kemudian Sejak 10 April 2020 DKI Telah Menetapkan PSBB Dengan Harapan Untuk Melindungi Warga Dan Memutus Rantai Penularan COVID-19 Kemenkes RI Juga Telah Menyetujui Permintaan Gubernur Jawa Barat Terkait PSBB Untuk Wilayah Depok Bogor Kota Bogor Kepaten Bogor Kepaten Bekasi Dan Kota Bekasi Kemudian Gubernur Jawa Barat Telah Memastikan Pasokan Logistik Sarana Kesehatan Jaminan Sosial Dan Sebagainya Sebagai Akibat Dari Adanya PSBB Di Provinsi Banten Juga Sedang Dikaji Penyerapan PSBB Maksud Dari PSBB Ini Adalah Untuk Mengendalikan Penyebaran COVID-19 Agar Kontak Dekat Lokal Atau Transmisi Lokal Bisa Dikontrol Semaksimal Mungkin Jurubicara Gugus Tugas COVID-19 Kemarin Menyampaikan Dijubir Bugus Tugas COVID-19 Ahmad Di Uniarto Mari Bersatu Lawan COVID-19 Dengan Di rumah Saja Ingat Ingatkan Imunitas Tubuh Makan Berhisi Hati Gembira Sabar Tenang Istirahat Cukup Dan Teratur Tidak Panik Jaga Jarak Jangan Sentuh Mata Hidung Mulut Sebelum Cuci Tangan Pakai Sabun Salam Sehat Sehat Indonesia Demikian Beberapa Informasi Update Perkembangan Virus COVID-19 Di Dunia Dan Di Indonesia Pertanggal 13 April 2020 Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh